Keeper Kroasia memang jagonya adu penalti. Kroasia lolos ke perempat final Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Jepang. Keeper Fatreni lagi-lagi membuktikan diri jago di adu penalti. Kroasia bertemu Jepang di Aljanoub Stadium, Senin, 5 Desember 2022, malam waktu Indonesia Barat. Meski tampil dominan, Kroasia harus kebobolan duluan di menit ke-43 lewat gol Daizen Maeda. Pada babak kedua, Kroasia baru bisa membalas di menit ke-55 lewat sundulan Ivan Perisic. Pertandingan setelahnya berjalan alot dan skor 1-1 bertahan hingga 90 menit habis. Tak ada gol selama 30 menit babak tambahan waktu, sehingga harus dilakukan adu penalti biasanya memang lebih soal keberuntungan tim. Pada babak tostosan kali ini, Kroasia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor 3-1. Kemenangan ini didapat karena kehebatan keeper Kroasia Dominic Livakovic yang membendung 3 eksekutor Jepang, yakni Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, dan Yama Yoshida. Hanya sepakan Takuma Asano yang sukses mengecoh Livakovic. Sementara dari kubu Kroasia, cuma Marco Livaja yang gagal karena bola membentur tiang. Melihat keberhasilan Livakovic menepis 3 penalti tidaklah mengherankan, karena keeper-keeper Kroasia punya sejarah oke di adu penalti Piala Dunia. Empat tahun lalu, Dani Jel Subasik yang menepis 3 penalti Denmark dalam babak tostosan di babak 16 besar. Selain kedua keeper Kroasia, itu ada juga ex-keeper Portugal Ricardo yang mencatatkan pencapaian serupa. Ricardo melakukannya pada Piala Dunia 2006 saat Portugal menyingkirkan Inggris di babak perempat final. Frank Lampard, Steven Gerrard, dan Jamie Kereger tak bisa menaklukkan Ricardo. Kami di Timnas Kroasia memang biasa melakukan ini, Anda bisa lihat empat tahun lalu. Saya cuma melanjutkan tradisi, ujar Dominic Livakovic di AP. Terima kasih telah menonton!